Ataukah kita menguruskan pada dua hal pokok saja, bersepakat untuk musyawarah mempakat menuju ke tempat, dan kedua memberikan pokok-pokok kepikiran apa yang harus dikerjakan untuk pengurusan ikat ke depan. Saya tanya, gimana? Sebelum beliau berbicara, saya ingin sampaikan di dalam aturan ini ada peserta penuh, ada peserta peninjau. Ya, baik, silahkan. Izin Koordinator SC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasan, Ika Buin Kabupaten Maros. Saya kira semalam kita sudah pra-bes dan banyak hak dari Ketua Umum, kemudian dari Pak Rektor, dan sebagian besar alumni. Tentu kalau kita mengikuti random acara yang ada, itu bisa sampai sore itu. Kalau saya setuju, ada dua itu. Kalau perlu kita langsung pemilihan Ketua, definitif yang baru, sebagai Kepala Rumah Tangga Keluarga Bersarulun ke depan, baru kita bicara program. Bisa kita persilahkan Ketua terpilih menyampaikan apa saja program-program yang akan disampaikan, yang akan dilaksanakan, lalu kita pelenokan. Kita lakukan konsolidasi sehingga Ika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini bisa terbentuk di mana-mana. Dan oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini, kita akan jadikan sebagai sebuah momentum silaturahmi, ya buka puasa bersama di beberapa daerah tentunya, tidak semua, ya beberapa provinsi, kita lakukan buka puasa bersama sekaligus silaturahmi, ya dengan seluruh keluarga besar, alumni, IAIN dan Universitas, ya Islam Negeri Alauddin Makassar di beberapa daerah itu. Nah, yang paling penting misalkan ditanyakan tentang kontribusi Ika nanti, ada banyak hal yang perlu kita respon, yang perlu kita diskusikan secara nasional, misalkan, ya masalah-masalah keagamaan, pikiran-pikiran yang ada selama ini, ya perlu kita diskusikan. Ya misalkan, bagaimana kipra umat Islam di Republik ini, di negeri, di negara Pancasila ini, ada banyak hal yang selama ini didiskusikan, dan karena itu, kita akan melakukan suatu forum diskusi yang akan mendiskusikan berbagai masalah-masalah itu. Termasuk misalkan, apa sih itu politik, identitas, kemudian ada misalkan bahwa radikalisme, kemudian macam-macam itu yang muncul, kita akan coba mencoba, membicarakan dengan, melibatkan dengan semua pihak, kita diskusikan, supaya masyarakat, di dalam masyarakat ini, tidak memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena kalau pandangan yang berbeda-beda, terhadap berbagai isu yang sangat sensitif itu, maka, boleh jadi menimbulkan kekisruhan, boleh jadi menimbulkan satu konflik, boleh jadi menimbulkan saling memfitnah, saling menuri, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kita diskusikan secara terbuka, dengan mengundang para tokoh, semua pihak yang ada, yang secara intelektualitas punya, apa namanya, punya otoritas untuk itu, saya kira, hasilnya nanti akan kita coba, sebarkan kemana-mana melalui, melalui jurnal, jadi dalam mungkin, satu dua bulan ke depan, BPP IKA, ini sudah akan menurutkan jurnal, yang memuat pikiran-pikiran keagamaan, sebagai hasil dari diskusi-diskusi, atau tulisan-tulisan para profesor yang ada, terkait dengan masalah-masalah yang berkembang di negeri ini, itu yang coba kita lihat nanti, akan coba, akan coba dorong, dan akan kita diskusikan. Terima kasih.